Lanmi turut sunnah tuntunan Khotbah yang Rasulullah tunaikan Tidak lebih panjang daripada sholatnya Sholat jum'ah dua rokaat yang beliau tunaikan Surat yang beliau baca Sabihis marobbikal a'la Dan hal atah kahadi sulukal siyah Kulau panjangan sakit ngetang Berapa lama waktu yang dibutuhkan Dua rokaat dengan dua surat tersebut Sementara khotbah beliau Tidak lebih panjang daripada sholat yang beliau tunaikan Jum'at-jum'at yang akan datang Kita persiapkan diri kita sebagi mungkin Sebaik mungkin Jadilah pribadi yang bertakwa kepada Allah Agar keberkahan dalam kehidupan kita Insya Allah Tiang ingkang takwa datang ke siya Allah Ketika dia harus memberikan harta yang dia miliki Kepada orang lain Maka yang dia berikan adalah harta yang masih dia cintai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah iladhi anzal al-Quran Huda linnas Wa bayinati minal huda wa furqan Asyadu an la ilaha ilallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Wa ba'du Faya ibadallah Ittaqullaha Ittaqullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa'antum muslimun Qaulallahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Laisal birra antuallu wujuhakum kibala al-masyriki wal-maghrib Walakin al-birra man amana billah Wal-yawmi al-akhir Wal-malaikah Wal-kitab wal-nabiyyin Wa atal ma'la ala hubbihi lawil kurba Wal-yatama wal-masakin Wa abnasabil Wa sa'ilina wa firriqab Wa aqama as-salah Wa atas zakah Wal-mufuna bi'ahdihim Ida ahadu Wa sobirina Fil-baqsa'i Wa dorro'i wahina al-ba'as Ula'ika al-ladhina Soraku Wa ula'ikahumul Muttakun Sorakallahul adzim Qa muslimin Jama'at jemur R.A. Makhumullah Hinggang sebesan Sekolah Alhamdulillah Kunjuk Dengan salibun Allah Subhanahu wa ta'ala Hinggang kaping kalih Salamu salawat Kakintun kagam Nabiullah Muhammad Salamu 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 salamu. Kalian bigang kaping Tiga Matin kesempatan Jum'ah hingi siang Sepaning Morris etts Mollkuh Keimanan Ketakwaan Kula panjenangan Gita tingkatakan Kanti ngestaakan Setia menepahinkan dadus Dawwipun Allah Ugi nebi menepahinkan dadus Awisanipun Allah Salajengipun kanti ngelampai daww Lengkanti nebi awisanipun Mugi ukulapan jenengan Kalabati yang tiang ikan mutabun Amin insyaAllah Jemaah Jumur R.A. Saben dinten Jumat Khotib paring wasiat Ajaan datang jamaah Sopadus ningkatakan Keimanan dan ketakwaan Jemaah Jumur R.A. Kadus menopot yang takwa Dipungkan tiga Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat Setunggalatus Bismillahirrahmanirrahim Jemaah Jumur R.A. Wonten enam kriteria Ingkang kawas tanan Tiang ingkang takwa Datang kusya Allah Jemaah Jumur R.A. Ngingi menikau khotbah jum'ah Ingkang wakdalipun singkat Saking enam kriteria menikau Setunggal ingkang badai kita aturakan Kriteria ingkang nomal kalih Kadus menopot tiang ingkang takwa Kawas tanan tiang ingkang takwa Injim menikau tiang ingkang Wa'atal mala ala hubbihi Tiang ingkang takwa Datang kusya Allah Injim menikau tiang ingkang Ketika dia harus memberikan Harta yang dia miliki Kepada orang lain Maka yang dia berikan Adalah harta Yang masih dia cintai Jemaah Jumur R.A. Menikau kriteria tiang ingkang takwa Salah setunggalipun Jemaah Jumur R.A. Jemaah Jumur R.A. Sambet kalian Menopot ingkang Allah Paring dawuh datang Kulau Panjenengan Berkenaan dengan orang tua Hendaknya khawatir Ketika meninggalkan Generasi penerus yang lemah Prayogi Kulau Panjenengan Ingkang datus yang sepuh Ajrif Menawi sakmakin nilar Generasi ingkang lemah Jemaah Jumur R.A. Jemaah Jumur R.A. Siang menikau Kulau Panjenengan Saket Meresani Menopo lari-lari Kulau Panjenengan Sampun Datangi ibadah Jum'ah Sepagi mungkin Siang menikau Kulau Panjenengan Saket evaluasi Saket Meresani Apakah anak-anak kita Sudah datang Kemajelis ibadah Jum'ah Sebelum khawatir Naik ke atas mimbar Jemaah Jumur R.A. Kata hadis Berkenaan dengan Ibadah Jum'ah Monggo Kulau Panjenengan Kagem evaluasi Sebelum kita meninggalkan Kehidupan dunia ini Kulau Panjenengan Monggo Samet Meresani Kintang-kintang Sakmankai anak Engkang badai Kulau Panjenengan Tilar Monggo Samet Kulau Panjenengan Danggu Nak Matak kudu Namimba Apa yang akan Kau sembah Sepeninggal Bapakmu nanti Monggo Jemaah Jum'ah Jumur R.A. Hendaklah kita takut Sekiranya meninggalkan Mereka Menjadi generasi yang lente Seperti Menopoh Kulau Panjenengan Tidak lagi membutuhkan Harta anak Insya'Allah tetapi jamah hajimur gmah kemuloha estu kula panjenengan membutuhkan doanya anak kita mila monggo jamah hajimur gmah kemuloha Allah lajeng paring dawuh candaipun faliyat takulullah maka jadilah orang tua yang bertakwa kepada Allah ketika kita betul-betul khawatir kalau nanti meninggalkan generasi yang lemah jamah hajimur gmah kemuloha saat jaringi pun kula panjenengan meninggalkan generasi yang lemah kalau kita khawatir meninggalkan mereka menjadi generasi yang lemah marilah kita memulai dari diri kita sendiri menggabungkan binafsi dan berdasar bapak ingkang takwa ingkang sakmangke contoh datang anak tulodoh ingkang say dan kalau kita aturakan kriteria orang yang bertakwa 6 kriteria ini pun salah satunya ketika dia harus memberikan harta kepada orang lain maka yang dia berikan adalah harta yang dia cintai sudahkah saat ini kita menjadi pribadi yang bertakwa Allah paling pengendikan Allah paling solusi Allah berparing jalan keluar saking perkawis ribet menopo kemauan tum rapipun tiang ingkang takwa kejauhi menikah ke muslimin jamaah jumrah makumullah Allah janjikan wa yar zukhu min haisu layah tasib tum rapipun tiang ingkang sampun takwa datang ke si Allah Allah berparing rezeki ingkang datangipun mila monggo ke muslimin jamaah jumrah makumullah saksamunipun kulapan jenengan ajrif sakin tanipun mangkin nilar generasi ingkang lemah monggo kulapan jenengan saksamunipun maksimal mudi doyo katus khotib ingkang sabun jumat mewasiatkan ajakan iman dan takwa mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan sebagai bahan evaluasi Sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa akhirnya mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita mudah-mudahan Allah berikan ketakuan iman Islam dalam diri kita mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita dan mudah-mudahan hidup kita penuh dengan keberkaan dan keriduan Allah aku luka lihada fastagfiruhu innahu walafur rahim Alhamdulillah 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 kita berada jamaah jumar kemakmullah si nabi nenggo jamaah sanes keparang yang mutakan sebesar malih pilih takmir masjid al-fatah sepakat khutbah jumah kita tunaikan bertepatan dengan waktu azan syukur lan mitrut sunah tuntunan khutbah yang rasulullah tunaikan tidak lebih panjang daripada sholatnya sholat jumah dua rokaat yang beliau tunaikan surat yang beliau baca sabihismarobbikal a'la dan hal ata kahadi sulukal siyah kulapan jenengan sakit ngetang berapa lama waktu yang dibutuhkan dua rokaat dengan dua surat tersebut sementara khutbah beliau tidak lebih panjang daripada sholat yang beliau tunaikan milomonggo kemuslimin jamaah jumar kemakmullah jumat-jumat yang akan datang kita persiapkan diri kita sebagi mungkin sebaik mungkin jadilah pribadi yang bertakwa kepada Allah agar keberkahan dalam kehidupan kita insyaallah akhirnya mari kita khutbah jumah pada siang hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah mendengar mudah-mudahan Allah mengijabai doa permohonan kita amin karibu mujibu da'wat fayaqadiyal hajat Rabbana menasalihin rabbih hapli menasalihin rabbih hapli menasalihin rabbana adina fidunia hasanah wafil akhirati hasanah waqina adina adina subhanah rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin alam